Contoh adalah market trend up. Grafik ini menunjukkan adanya penurunan dengan terjadi harga yang lebih rendah daripada harga sebelumnya. Oke, selamat sore ya kepada viewer di channel Monek Surabaya. Ini kembali ketemu dengan saya ya. Seperti biasa kita akan membuat video edukasi ya. Ini karena banyak request ya. Ini tentang bagaimana untuk memulai belajar di dalam trading. Kita membuatkan suatu playlist materi ya. Ini bagaimana belajar dari nol ya. Bagaimana memulainya step by step ya. Apa yang harus diketahui dulu ya. Kemudian kita belajar dengan makin meningkat ya. Ini pengetahuan kita. Oke, setelah beberapa episode di video-video saya sebelumnya. Ini bagi yang baru mengikuti video ini ya. Silahkan cek kembali ya. Untuk bagaimana seri untuk belajar ya. Dari pembelajaran dari trading dari nol ini ya. Dimulai dari episode pertama, kedua, ketiga, keempat, dan bahkan sampai sekarang ya. Ini tentunya kita buat ya untuk secara simple, secara sederhana ya. Tetapi kita memberikan yang penting ya. Yang harus dipahami untuk mengetahui dasar-dasar di dalam trading tentunya ya. Oke, kemudian kita akan melihat ya untuk hari ini. Apa saja yang hal yang harus kita pahami ya untuk memahami bagaimana trading ini bisa menghasilkan suatu yang maksimal ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana penggunaan dari time frame ya di episode sebelumnya. Kemudian untuk sore hari ini, ini ada sesuatu yang hal yang penting ya bagi dekat-dekat semua. Yaitu adalah macam-macam market ya. Ini yang harus diketahui oleh sobat-sobat trader di ikuti channel ya YouTube Monek Surabaya ini ya. Ini adalah bagaimana tipe-tipe atau macam-macam market ya. Ini yang harus dipahami dulu. Oke, yang pertama adalah market uptrend ya. Atau disebut trend up ya, atau disebut dengan istilah bullish ya. Ini bagaimana tanda-tanda untuk market bullish ini ya. Ini yang harus dipahami dulu. Kita lihat pergerakan dari market tersebut ya. Ini dari bawah ya. Kemudian mengalami kenaikan ya untuk di harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya ya. Ini kita lihat di slide ya. Ini kita lihat ada harga tertinggi ya. Kemudian terjadi koreksi sedikit turun ya. Ini disebut dengan high low ya. Ini memiliki garis sedikit di atas harga awal ya. Ini harga atau disebut dengan harga low ya. Kemudian di sini ada kenaikan kembali ya. Yang kita sebut dengan high high ya. Atau high high ya ini ya. Kita tunjuk di sini ya. Ada harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian terjadi koreksi kembali. Dan kemudian mengalami kenaikan lebih tinggi lagi ya. Ini adalah tanda-tanda suatu market yang lagi trend up ya. Atau tulis ya. Ini yang sobat-sobat trader ini harus memahami ya. Ini bagaimana pergerakan market tersebut ya. Kita lihat di sini tampilan untuk di metatrader ya. Ini empat ya. Ini kita lihat di sini grafiknya akan muncul ya. Seperti ada kenaikan ya. Seperti ini yang terjadi trend kenaikan yang terus-menerus ya. Ini artinya harga tertingginya mencapai harga tertinggi yang lebih baru lagi ya. Ini contoh adalah market trend up ya. Ini contoh untuk tampilan di metatrader 4 ya. Ini tampilan di grafik ya. Terutama di candlestick ya. Ini kita bisa lihat pergerakannya. Kemudian yang kedua ya adalah downtrend ya. Atau trend menurut ya. Ini kebalikan dari harga trend up tadi ya. Atau uptrend ini. Kita lihat ada trend penurunan ya. Dari harga tertinggi kemudian menuju ke lebih rendah ya. Kemudian sedikit terkoreksi ya. Yang disebut dengan LH ya. Lower high ya. Kemudian mengalami penurunan lebih rendah daripada harga terendah atau low ya. Ini yang kita sebut dengan lower low ya. Ini ada penurunan yang lebih rendah lagi dibandingkan harga terendah sebelumnya ya. Dan ini secara berulang-ulang ya. Ini membentuk pergerakan yang kita sebut dengan downtrend atau trend turun ya. Atau kita sebut dengan istilah tradingnya adalah bearish ya. Mungkin rekan-rekan semua ada sedikit yang mungkin ini istilah-istilah yang belum dipahami. Ini teman-teman juga bisa melihat ya di playlist Kamus Trading ya. Ini mungkin yang apa ini pengertian dari bulis, bearish ya. Ini juga cukup banyak ya. Saya berikan pengertian istilah-istilah yang kita masukkan dalam playlist di Kamus Trading ya. Dekat-dekat semua bisa mendapatkan juga informasi tersebut dengan cek di video edukasi di playlist Kamus Trading ya. Ini banyak istilah-istilah yang sudah saya buat ya. Ini tentunya untuk membantu teman-teman lebih memahami lagi ya pengertian-pengertian di dalam istilah di dalam dunia trading ya. Seperti bearish maupun bulis yang tadi yang saya sebutkan. Oke, kita akan melihat untuk contoh. Terjadinya downtrend ya. Di sini kita lihat pergerakan di MetaTrader 4 ya. Di grafik ini menunjukkan adanya penurunan ya. Dengan terjadi harga yang lebih rendah daripada harga sebelumnya. Ini terjadi trend turun ya. Ini adalah contoh untuk downtrend ya. Ini bisa terdekat-dekat semua bisa lihat aplikasinya di MetaTrader 4 ya. Ini contoh ya untuk terjadi market downtrend ya seperti ini. Kemudian tipe yang ketiga ya yang juga harus dipahami betul ya untuk rekan-rekan semua sehingga di materi sore hari ini ya. Karena di dalam materi ini sangat penting sekali ya untuk memahami ya pada saat terjadi market seperti apa ya. Apakah uptrend, downtrend ataupun yang ketiga adalah sideways atau konsolidasi ya. Karena di sini kita bisa menentukan ya bagaimana untuk mengambil keputusan ya di dalam bertransaksi. Apakah di dalam kondisi uptrend ini kita lebih cenderung mengambil posisi beli ya. Atau misalnya downtrend kita lebih cenderung mengambil posisi jual ya. Ini tentunya berpengaruh kepada hasil dari trading rekan-rekan semua ya di viewer Monek Surabaya ya. Jadi ini juga sangat penting sekali untuk memahami bagaimana pergerakan market saat itu ya. Dan apa yang akan kita lakukan ya. Kemudian yang ketiga ya ini kita sebut dengan market sideways atau konsolidasi ya. Di mana market tersebut lagi kebingungan ini. Apakah akan para buyer dan seller ini akan menentukan ya, mendominasi. Apakah akan terjadi trend up ataupun trend down ya. Ini tentunya melalui biasanya terjadi konsolidasi atau disebut dengan market sideways ya. Ini apa yang kita lakukan misalnya teman-teman mengikuti video saya yang sebelumnya ya tentang penggunaan dari time frame ya. Ini bisa digunakan dengan time frame yang sedikit kecil ya. Ini pada saat market sideways ini kita bisa lakukan dengan strategi tersebut ya. Misalnya di harga-harga tersebut ya. Ini terjadi trend yang cukup stabil ya. Ini tidak terlihat terjadi harga yang mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan ya. Berbeda dengan kondisi market uptrend ataupun downtrend ya. Di sini kita lihat relatif stabil ya antara harga tertinggi dan terendah dan di sini akan bolak-balik ya di harga tersebut. Sehingga kita bisa manfaatkan ya untuk trading kita. Misalnya mendekati harga tertinggi, kita ambil posisi sell ya. Kemudian mendekati harga low, kita bisa mengambil posisi beli. Tetapi jangan lupa pada saat kita mengambil transaksi di market sideways, jangan lupa untuk selalu memasang stop loss ya. Karena pada saat market terjadi perubahan ya seperti terjadi market trending atau downtrend, ini kita juga sudah mengantisipasinya ya. Oke kita lihat di sini pergerakan untuk market sideways ya. Seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat ya untuk pergerakan ada level resisten dan level support. Kemudian kita lihat untuk mengalami kenaikan ataupun penurunan ya. Ini di area-area ini ya pada saat market sideways ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya untuk pergerakan market ada tiga ya kalau kita analisa secara garis besar ya. Pertama adalah uptrend ya, untuk uptrend dan downtrend ya. Kenaikan dan penurunan, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah di market sideways ya. Oke jadi begini untuk ciri-ciri dari jenis-jenis macam market tersebut ya. Saya akan rekan semua sehingga semoga bisa bermanfaat ya dengan informasi yang saya berikan di sore hari ini dengan memberikan bentuk macam-macam market ya. Jadi apabila mungkin ada pertanyaan ataupun masukan ya tentang video-video edukasi kita, silakan untuk tulis di kolom komentar ya, ini memberikan kita masukan dan sehingga channel ini bisa lebih baik lagi tentunya. Dan apabila menyukai konten-konten yang kita tetap berikan ya, silakan untuk like dan share ya kepada rekan-rekan semua. Sehingga channel ini bisa makin berkembang dan bermanfaat lagi rekan-rekan yang mungkin lagi mencari referensi belajar ya, di dalam investasi terutama di dalam trading tentunya. Oke demikian untuk macam-macam market ya, untuk di hari ini ada trend uptrend, downtrend, dan market sideways ya. Semoga dengan memahami macam-macam market tersebut ya, ini bisa menjadi lebih baik lagi dalam kita mengambil keputusan di dalam pertransaksi, dan sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi ya. Oke demikian untuk sore hari ini di trading, belajar trading dari nol ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke saya Sonny Clement mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga bisa bermanfaat dan makin maksimal di dalam trading rekan-rekan semua. Selamat sore, sukses untuk kita semua. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.